Intro Masuk dalam wilayah kecamatan Minisatene, pendidikan di daerah Bung terbilang lengkap jika dinilai dari keberadaan sekolahnya. Tercatat ada sekolah dasar sampai menengah atas di kampung ini. Intro Hanya saja, resah geografis berupa pegunungan dan rumah-rumah yang terpisah jauh membuat beberapa murid harus berjalan kaki sampai 5 km untuk mencapai sekolah. Intro Hampir tidak pernah ada yang berangkat ke sekolah sendirian. Alasan utamanya tentu keamanan. Intro Tidak ada yang bisa menduga akan bertemu hewan liar apa di hutan nanti. Intro Jalur yang mereka lewati benar-benar hutan yang masih liar. Intro Kamu tiap hari sekolah lewat jalan sini? Iya. Kamu gak takut jalanannya kayak gini? Lihat kan, gak gembari. Bahkan banyak di antara mereka yang hanya memakai sandal menuju sekolah. Intro Hutan, sawah, dan jalan setapak adalah menu sehari-hari dari siswa SD 60 Pung ini. Intro Tapi, seolah lupa dengan perjalanan mereka yang melelahkan, siswa-siswa ini langsung menemukan keceriaan bertemu dengan teman-teman mereka. Intro Ada total 150 siswa dari SD sampai SMA di kampung Bung ini. Hanya saja, dari 19 tenaga pengajar, hanya 6 orang yang sudah diangkat menjadi PNS. Lainnya adalah tenaga honorer. Cuma ikut semua ya, ikut semua. Alhamdulillah, aku kurang terima. Seperti Ibu Sari ini, di sekolah yang tiap ruangan dibagi menjadi dua kelas inilah, wanita berusia 56 tahun ini mengajar sehari-hari. Tidak ada rona lelah di muka Ibu Sari, meski perjalanan menuju sekolah tidaklah sebentar. Bagi seluruh rakyat di Indonesia. Dia tetap bersemangat mengajar generasi masa depan bangsa ini. Bahkan setelah mengajar di sekolah dasar, Ibu Sari juga mendirikan pendidikan anak untuk usia dini atau paur. A, B, A, B, A, B, A, C, C. Tak adanya bangunan untuk sekolah anak membuat Ibu Sari harus meminjam kolong rumah tetangganya untuk sekedar mengumpulkan anak-anak belajar. Untuk menghemat tenaga dan biaya, Ibu Sari seringkali menginap di rumah yang dibangun oleh pihak sekolah. Di rumah kecil inilah, Ibu Sari biasanya menjalani hari-hari untuk kemudian pulang di akhir pekan. Menjadi honorer sejak lebih dari 10 tahun silam, Ibu Sari belum pernah menerima sertifikat K-2 dari hasil tes yang ia pernah lulus di dalamnya. Kalau boleh tahu, Bu, sampai hari ini statusnya masih honorer itu, upah yang Ibu dapat berapa sih? 100 ribu per bulan. Tapi saya, apa namanya, Mbak, saya tidak pernah berputus asa namanya mau meninggalkan anak-anak di sini karena saya sudah anggap tanggung jawab saya yang seorang mendidik anak di kampung ini. Karena semua anak-anak yang di sini, Mbak, diharapkan sama saya. Kalau saya tidak datang dalam satu hari, katanya itu anak-anak seperti anak yang kehilangan induknya, ayam yang kehilangan induknya. Karena saya kan perempuan semua sendiri di SD, Mbak. Makanya saya, walaupun saya kurang sehat, yang penting saya bisa bangun, bisa jalan, saya akan usahakan naik ke sini. Harapan Ibu apa sih? Ya, harapan saya itu, Mbak, saya ingin sekali, mudah-mudahan ke jam Bapak Presiden kita ini melihat saya punya, mudah-mudahan dia bisa membantu saya, masyarakat rakyatnya itu. Dan seperti saya, mudah-mudahan bisa terima SK. Karena saya yang sudah lulus namanya itu, tes namanya K2, Mbak. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini belum bisa terima SK saya. 100 ribu rupiah per bulan sungguh upah yang sangat minim untuk jasa yang sangat besar. Tapi buat Ibu Sari, keterbatasan bukanlah sebuah alasan untuk berhenti. Dengan akses jalan yang rusak, lokasi yang terpencil, Ibu Sari tetap menemukan jalan untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Masalah lain yang dihadapi oleh warga Kampung Bung adalah air bersih. Tidak ada instalasi air bersih sama sekali di kampung ini. Jika musim kemarau datang, mereka hanya mengandalkan sumber air yang terletak di beberapa titik di area kampung. Dengan membawa beberapa jari gen, kami menuju sumber air yang jaraknya lumayan jauh. Ibu-ibu membawa serta anaknya agar bisa mengambil air sedikit lebih banyak. Di penampungan air inilah warga mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, dari mencuci sampai air minum. Tidak ada sumur bor sama sekali di kampung ini. Selain membutuhkan kedalaman yang lebih, biaya mengangkut bahan bangunan untuk membuat sumur juga tidak kalah mahal. Bisa mencapai belasan juta rupiah. Perjalanan pulang membawa air tentu tidaklah semudah kelihatannya. Setiap hari, satu keluarga bisa lima kali bolak-balik membawa air dari sumber menuju rumah. Air yang kami bawa lalu dituang di gentong penyimpanan di rumah masing-masing. Biasanya, sehari mereka membutuhkan minimal 20 liter air untuk mencukupi kebutuhannya. Pernah ada enggak sih, Bu, bantuan air bersih mungkin dari pemerintah? Kalau di bagian sini, enggak pernah. Tapi kalau di bagian selatan itu, di sekolah, di masjid, ada pernah. Tapi bukan dari pemerintah, dari keluarga. Perorangan? Iya. Dari keluarga tinggal di kota, dia sempanggang air bersih beli pipa untuk ke masjid. Itu juga? Masyarakat di sini, iya. Jauh tapi ya, Bu, tetap jaraknya dari sini ya? Iya, jauh sekali. Sekitar 2 kilo, Kak. Ibu, ada harapan enggak sih, Bu, terkait air bersih nih, khususnya di lingkungan rumah Ibu di kampung, Bu? Mudah-mudahan ada yang perhatikan kampung ini, terutama itu, air bersih. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi warga baka adalah, tidak adanya fasilitas kesehatan sama sekali di kampung ini. Hal ini diperparah dengan tidak adanya jaringan telekomunikasi, sehingga membuat warga baka, mau tak mau, harus menandu mereka yang sedang sakit. Tandu menjadi satu-satunya pilihan karena jalan tidak bisa dilalui mobil. Membawa pasien dengan motor tentu lebih beresiko lagi. Inilah kondisi ketika ada warga yang sakit di kampung baka, mau tidak mau harus ditandu dengan cara seperti ini, dan dibawa berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 sampai 4 kilometer. Puskesmas pembantu hanya menjadi hiasan bangunan di dalam kampung baka. Kosong, tak berpenghuni. Jadi sebetulnya di kampung baka ada pustu atau paskesmas pembantu, namun tidak beroperasi karena sama sekali tidak ada perawat yang berjaga atau bersiaga di situ. Menandu pasien tentu juga bukan tanpa resiko. Oleh karena itu, warga biasa beramai-ramai dan bergantian di tengah perjalanan, agar posisi pasien bisa tetap terjaga. Harus dengan... Ya harus dengan cara ini, begini, menandu. Sering kami membawa, harus lagi kalau di seluruh tangan ada juga orang mau melahirkan, kita tandu juga keluar. Ada juga yang mau melahirkan, ditandu seperti ini, Pak? Ada juga. Kita bawa. Kali sering kita bawa orang sakit ini menandu begini. Untuk mencapai titik angkut pasien dengan mobil, jaraknya memang hanya 4 kilometer. Tapi jarak yang terdengar dekat itu jauh dari kata muda. Nyaris tidak ada jalanan yang layak untuk dilalui para penandu ini. Batu lepas bisa setiap saat membuat mereka terpleset ketika menandu. Jarak puskesmas terdekat mencapai 20 kilometer dari kampung Baka. Biasanya, warga terlebih dahulu mencari sinyal di bawah dan memesan mobil untuk mengangkut pasien. Lagi-lagi, karena angkutan umum juga tidak lewat setiap saat. Sebuah ironi, mengingat di sekitar kampung mereka berdiri megah pabrik-pabrik tambang marmer. Terima kasih telah menonton!